Halo sobat, jumpa lagi di channel hari solo epik Semoga sobat semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, bahagia senantiasa Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kisah ramayana Dalam episode Kumbu Karno Gugur Bagi sobat yang baru mampir di channel ini Jika menyukai tolong subscribe untuk mendukung channel ini ke depannya Like, komen, dan share Selamat menonton Salam Budaya Prabu Dosomoko semakin kalut mendengar kabar tewasnya Kumbu Kumbu dan Aswani Kumbu di Paragan Sekaranglah saatnya mengeluarkan senopati andalan Alengko yaitu Kumbu Karno Rahwono memerintahkan pasukan untuk diberangkatkan ke Kumbu Kumbu Karno Turut pula penasehat Rahwono yaitu Tokok dan Sorowito Mereka membawa pula perlengkapan untuk membangunkan Kumbu Karno Di antaranya bunyi-bunyian berupa trompet dan tambur bahkan di bawah pula meriak Sampai di gunung Kumbu Karno satu persatu alat digunakan untuk membangunkan Kumbu Karno Munyi trompet dan tambur yang didekatkan ke telinga Kumbu Karno tak memupan Meriam yang disulut berulang kali juga tak membuatnya terbangun Seorang prajurit disuruh meraih kuda berlarian di atas tubuh Kumbu Karno juga tak mampu menggelitiknya Mereka sudah hampir kehabisan akal Akhirnya Tokok turun tangan Ia mempunyai akal jitu Yaitu dengan mencabut dulu ibu jari Kumbu Karno Atau dalam bahasa Jawa Kulu Cumbu Kumbu Karno mendadak bangun dengan menghentakkan kedua tangan dan kakinya Hingga bumi serasa bergetar Beberapa prajurit sempat terpukul dan terinjak oleh gerakan tangan dan kakinya Tokok segera menyapa dan menyampaikan salam rahwono kepada Kumbu Karno Kumbu Karno merasa senang karena kakaknya telah memaafkannya Tokok menyampaikan pesan rahwono yaitu mengundang Kumbu Karno untuk datang ke istana Kumbu Karno menyangkutinya dan dengan diiringkan pasukan Alpoh berbaris menuju ke istana Sesampainya di istana Kumbu Karno disambut hangat oleh rahwono dengan rangkulan dan cepika-cepiki Selanjutnya rahwono memberi aba kepada juru masa istana untuk mengeluarkan aneka hidangan untuk Kumbu Karno Hidangannya pun tidak seperti umumnya masakan tetapi sangat istimewa Yaitu berupa beberapa ekor kerbo guling dan sapi guling serta bertong-tong anggur Kumbu Karno menyantap hidangan dengan lahapnya disusul minum habis beberapa tong anggur Setelah Kumbu Karno selesai bersantap rahwono memanggil adiknya itu untuk mendekat Adikku Kumbu Karno apakah sudah kenyang perutmu bagaimanakah rasa masakannya tanya rahwono Terima kasih Koko Prabu saya sungguh kenyang dan masakannya sungguh sangat lesat jawab Kumbu Karno Baiklah adikku sekarang bukalah telingamu dan dengarkan baik-baik perkataanku Kumbu Karno Sekarang negara Alengko sedang terjadi peperangan dan perang itu telah merenggut nyawa saudara kita Sarpo Kenoko dan Pateh Paman Prahasto anak-anakku semua juga sudah tewas di medan perang Termasuk anakmu Kumbu Kumbu dan Aswani Kumbu Ucapan rahwono sangat mengejutkan dan menyedihkan hati Kumbu Karno Ternyata sudah sedemikian jauhnya Alengko terlibat peperangan dengan pasukan Prabu Romo Mengapa Kokonda tidak mau mendengar saran Tindakunawan Wipisono waktu itu Sekarang kembalikan saja Dewi Sinto kepada Prabu Romo Sebelum terlambat Koko Prabu ke Loh Kumbu Karno Bedebah Kumbu Karno Engkau ku suruh kemari bukan untuk menasihatiku Engkau ku beri makan kesukaanmu hingga kenyang bukan untuk membangkang Sekarang saatnya majulah ke medan perang Balaskan dendam atas kematian saudara dan anak-anakmu pakai rahwono Kumbu Karno merasa tersinggung dengan ucapan rahwono Mengenai pemberian makanan yang dianggapnya tidak tulus itu Maka dimuntahkanyalah semua makanan yang telah dimakannya Di hadapan rahwono Kemudian ditinggalkannya pasewakan Kumbu Karno akan maju ke medan perang Namun bukan sebagai pembila keangkara mukaan rahwono Namun sebagai satria membila tanah airnya Ia telah mengganti busana kesatrianya Dengan pakaian berwarna putih bersih Berakmana layaknya Kumbu Karno maju ke medan perang Diiringkan oleh pasukan Alengkoh Dari jauh Wibisono melihat kakaknya maju ke medan perang Bergegas ia menghampirinya Kakanda Kumbu Karno Mengapa Kakanda maju menjadi Senopati Perang? Bukankah Kakanda tahu bahwa peperangan ini terjadi Akibat keangkara mukaan Kakanda Tosomuko Menculik istri Prabu Romo Ketahuilah Wibisono Ketahuilah Wibisono Aku maju ke perang bukan untuk membila kakak anda rahwono Tetapi untuk membila Alengkoh tanah airku Menyingkirlah Wibisono Biar aku menemui Prabu Romo Untuk memintanya meninggalkan Alengkoh Supaya perang ini tidak berlanjut Tertegun Wibisono mendengar perkataan Kumbu Karno Kumbu Karno melangkah maju Mendekati kubu pertahanan pasukan Prabu Romo Pasukan Kera menghadang dan mengeruk putinya Kumbu Karno tetap melangkah Meski prajurit Kera Berjumlah ratusan itu mengeruk putinya Ada yang menggigit Mencakar sekujur tubuh dan wajahnya Seakan tak dirasakannya Meski darah telah membasai pakaiannya Yang berwarna putih menjadi memerah Kumbu Karno akhirnya berhadapan dengan Prabu Romo Kemudian meminta Romo Untuk meninggalkan Alengkoh Namun Prabu Romo menyarankan Kumbu Karno Untuk kembali ke Alengkoh Kumbu Karno tetap melangkah maju Para Senopati berusaha mencegahnya Dengan mengganduli kakinya Namun tetap tak kuasa Menahan laju raksasa Yang bertubuh sangat besar itu Melihat tubuh Kumbu Karno Yang sudah penuh muka Bahkan wajahnya sudah tak berbentuk lagi Kedua bulan matanya Juga sudah tanggal oleh gigitan Dan cakaran meracurit kerah Maka Prabu Romo mengambil panahnya Untuk segera mengakhiri penderitaan Kumbu Karno Mula-mula dipanahnya Kedua tangan hingga terputus Kemudian kedua kakinya Hingga tubuhnya jatuh berdebum Menggencet beberapa prajurit kerah Hingga tewas Terakhir Dipanahnya leher Kumbu Karno Hingga kepalanya terpisah Dari tubuh Dan gugurlah Kumbu Karno Seketika langit tertutup mendung Dan turun dari langit Taburan bunga melati Semurba arum Mewangi Yang disebarkan oleh Dewa Dewi dari kayangan Tubuh Kumbu Karno Yang semula terpotong-potong Menyatu kembali Dan lenyap dari pandangan mata Kumbu Karno telah mukso Tubuh dan jiwanya Ditempatkan oleh Dewa Di suargo Bang Rang Tunan Semua mata tertuju Memandangnya Tak terkecuali Prafum Lomo Dan Lesmono Terlebih Bibisono Meneteskan air mata Kesedihan Yang mendalam Ditinggalkan oleh kakak Yang sangat dicintainya Seperti spes Terima kasih.